Kejaksaan Negeri Lebong memastikan kasus dugaan korupsi dana kredit usaha rakyat atau KUR. Di salah satu perkembangan, BUMN terus bergulir. Setelah menetapkan AZ sebagai tersangka beberapa waktu lalu, Jaksa kembali membuat surat perintah penyelidikan yang baru. Meski dalam perkara yang sama, namun Jaksa mengendus adanya modus dan tersangka baru yang terlibat dengan perkara ini. Bahkan indikasi awal kerugian negara ditaksir mencapai 1 biliar rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Lebong, F.V. Hasibuan, menegaskan pihaknya saat ini masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara. Setelah itu, barulah Jaksa dapat melakukan ekspos internal sebelum nantinya menetapkan tersangka. Kejari juga membenarkan jumlah tersangka dalam seperindik yang baru ini memungkinkan lebih dari dua orang, namun masih dalam proses pendalaman dan penguatan alat bukti. Secara rinci, Kejari juga mengatakan modus seperandinya masih serupa dengan yang dilakukan tersangka AZ pada perkara sebelumnya, yakni dengan penomplengan nasabah, artinya penerima dana kur tidak sesuai dengan data yang diinput pada sistem perbankan. Saat ini, Jaksa terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang terlibat, mulai dari menajemen perbankan, nasabah, hingga penerima dana yang disubsidi oleh pemerintah tersebut. Sejauh ini perkembangannya seperti apa, Pak? Kita minta dulu penghitungan dari auditor. Oh, jadi penghitungan ulang? Iya. Bukan penghitungan ulang, Pak. Karena kan terdapatnya berbeda. Jadi kita harus memandang itu satu kegiatan yang berbeda. Jadi jangan salah persepsi. Jadi nggak bisa kita pakai penghitungan yang kemarin, kita pakai untuk kasus sekarang, nggak boleh. Kapan menetapkan tersangkanya untuk kasusnya? Tergantung nanti ini, kan itu masih panjang, Pak. Artinya gini, ada proses yang harus kita lalui sebelum menetapkan.